misi ini mesinnya dengan tipe SKD 100B SKD 100B nah pak Arif ini saya mau nanya nih kenapa namanya SKD 100B biar ada bayangan maksudnya kita kasih tipe aja tapi orang ga ada maksud dan tujuan jadi itu gitu kan susu kedelai pak SKD itu susu kedelai jadi tipenya dengan SKD SKD itu susu kedelai nih pemirsa, itu dari segi tipe. Nah abis itu saya masuk lagi 100. 100 itu apa pak? Jadi ini untuk diameternya pak? Diameter batunya pak? 100 mili. 100 mili, oke. Nah jadi itu pemirsa kenapa kami beri tipe itu adalah SKD 100B. Nah lanjut nih pak, untuk mesin SKD 100B ini kira-kira saya ingin nanya lagi dari segi kapasitas. Oke. Untuk kapasitasnya gimana? Nah kapasitasnya 25 sampai 30 kilo per jam. Berapa pak? 25 sampai 30 kilo per jam. Nah pemirsa dirumah tadi udah dijelaskan 25 sampai 30 kilo per jam. Nah kenapa sih ada per jam itu maksudnya adalah 25 kilo sekaligus nggak? Jadi continue pak? Continue. Dimasukin, keluar, selama 1 jam itu 25 kilo sampai 30. 30, berarti itu ada istirahatnya deh. Iya, ada istirahatnya. Ada istirahatnya tuh pemirsa. Jadi kapasitasnya itu adalah 25 sampai 30 tapi tidak langsung broke semuanya 25 tidak. Jadi dia continue selama 1 jam gitu pemirsa. Supaya pemirsa dirumah pemakaiannya juga paham dan mesinnya juga awet. Nah itu dari segi kapasitas. Nah dari segi kapasitas tadi udah disampaikan oleh pak Arief. Nah sekarang dari segi listrik kan ya. Kalau listrik kan ya. Soalnya ini pakai listrik ya kalau saya lihat nih pak Arief. Untuk listriknya pastikan banyak sekali pemirsa dirumah. Wah kalau gede saya nggak bisa usaha nih. Kira-kira untuk mesin SKD 100B ini dia mempunyai daya listrik berapa nih pak Arief? Nah jadi nggak terlalu besar pak cuma masih di bawah seribu pak. Kalau mesin masih di bawah seribu itu nggak terlalu besar pak. Tidak terlalu besar. Ini wattnya 750. 750 watt. Nah jadi watt seperti ini sangatlah cocok bagi pemirsa dirumah. Nah standarnya sih 780. Ya standar dan ini sangatlah cocok bagi pemirsa dirumah yang ingin membuka usaha aneka minuman sehat. Nah susu kedelai bisa langsung saja mengorder atau membeli mesin SKD 100 dari Maxindo. Kita akan memberikan informasi dari paling atas kali. Nah Pak Arief. Nah Pak yang ini fungsinya untuk apa nih pak? Nah jadi saya nanti ya. Boleh. Nah ini jadi sebagai hopper pak kalau ini. Hopper. Nah ini hopper itu begini. Tampungan. Tampungan untuk masuk si bahannya ya. Bahannya dari atas pak. Dari atas. Oke. Nah sekarang saya mau nanya ini fungsinya apa nih pak. Yang warna kuning ini. Kita itu kan kalau bikin susu kedelai pasti pakai air pak. Pakai air betul. Masih dioplos dengan air. Betul. Nah jadi ini bisa disambung ke selang langsung pak. Bisa langsung ke selang. Ke keran air. Ke keran air bisa ya. Nah tapi kalau beli mesin ini. Kira-kira dapat selang airnya apa tidak. Dapet. Dapet. Dapet ini belum termasuk. Maksudnya selang air. Selangnya nggak. Oh nggak. Cuma kerannya saja. Dapet kerannya saja selang air di dana. Nah jadi pemirsa. Udah dijelaskan nih dari awal nih. Jadi fungsinya ini adalah. Untuk masuknya air ke dalam hopper ya. Nah dan tampungan ini juga untuk masukkan si bahan si kedelai tersebut. Jadi kedelai itu memang harus ditunjang. Didorong oleh air. Nah gitu. Cuma itu hanya opsi. Kami memberikan dengan adanya keran. Kalau misalnya memang agak jauh dari sumber air. Mungkin bisa langsung aja pakai gelas. Nah seperti itu. Nah ini saya buka dulu nih Pak Arief. Udah selesai. Udah selesai. Bahannya juga stainless. Bagus. Nah sekarang kita mulai lagi nih Pak. Tadi kan udah masuk nih pemirsa. Masuk. Nah sekarang mau nanya. Ampasnya keluarnya dari mana? Kalau untuk ampas dari sini Pak. Dari mana? Dari sini. Jadi nanti ini kita tampung pakai plastik. Tadi ada plastik merah tadi ya. Ini tampung pakai plastik di sini. Nanti ampas keluar dari sini. Ampas keluar dari sini. Ampas keluar dari bagian sini. Oh oke. Di sini ada lubangnya di bawah sini. Ampas keluar dari sini. Nah saya mau nanya nih kan ampas udah jelas nih. Keluar dari sini. Ini. Nah tinggal. Ini ada plastik. Ada plastik kayak gimana? Lebih baik ditampung seperti ini Pak. Oke. Nah ditampung seperti ini. Jadi ampasnya di sini Pak. Ampasnya seperti itu ya. Oke. Nah untuk hasilnya. Hasilnya? Hasilnya nanti di sini. Hasilnya di mana? Nah di depan sini. Di sini. Untuk sarinya Pak. Untuk sarinya ya. Jadi itu terpisah Pak. Ampas untuk sarinya itu terpisah. Apa? Hasilnya ter... Keluar dari sini. Oke. Nah berarti tadi udah dijelaskan. Balik lagi. Jadi masuk nih Pak Mirsa. Masuk. Terus ampasnya keluar dari sini. Dan hasilnya dari sini. Ya. Nah seperti itu ya Pak Mirsa. Nah oke. Jadi saya udah ada bayangan. Masuk. Keluarnya di mana. Hasilnya di mana. Nah sekarang mau nanya. Yang saya pegang ini nih Pak. Ini fungsinya untuk apa nih? Yang saya pegang ini. Jadi ini adalah pengaturan untuk kasar dan halusnya. Oke. Ini adalah handle pemutarnya. Handle pemutar. Di sini ada thick dan thin. Nah ini kalau thin ini dia semakin halus. Semakin halus. Jadi dibutar ke sini. Di ikuti ini. Nah ini dia akan semakin tempet Pak. Akan semakin ketemu sama batu. Oke. Coba kita buka dulu ya. Oke buka. Jadi ini nanti untuk pembersihannya seperti ini. Ini dibuka. Ini dibuka. Nah. Jadi dalamnya itu seperti ini. Bentar. Nah dalamnya seperti ini. Jadi ini ya dalamnya dari mesin SKD 100 itu. Nah di sini ada batu dan batu. Batu. Nah ini fungsinya ini. Memutar sampai si batu bawah ini bertemu dengan batu ini Pak. Oke. Kalau batu ini bertemu. Ini. Hasilnya akan semakin halus. Hasilnya semakin halus. Nah berarti nih. Kalau kita putar ke sini. Berarti ini pair ini akan mendorong ya. Ke bawah. Di sini pair ini ada pair ya. Pair ini akan mendorong si batu gerinda atas. Atas. Untuk mencapai si batu gerinda di bawah. Ya. Nah ini ada apa sih Pak. Oh ini kunciannya ya. Ini kunciannya Pak. Oke kunciannya. Nanti dibuka aja pakai kunci. Ini kunciannya ya. Ini ada di sini. Oke. Ini cara pembersihannya seperti ini. Sekalian aja ya Pak Kabarnya. Oke boleh. Jadi ini dibuka di sini. Oke. Jadi untuk membersihkan. Membersihkan ya. Jangan lupa dicabut. Oke yang pasti itu Pak. Nah ini dicabut di sini. Ini dicabut. Nanti diingetin lagi untuk cara pasangnya. Oke. Oh harus seperti itu ya. Nah ini diangkat. Diangkat. Nah ini dicabut Pak. Cabut. Sudah cukup. Ini aja yang dibersihkan Pak. Ini aja yang dibersihkan ya. Ini paling di sini ada sisa air. Jangan disiram Pak. Jangan disiram di apa itu Pak. Paling di kanebo aja di sini. Oh di kanebo diserap aja ya. Ini kan seorang ada dinamo. Dinamo ya. Oke ini kelistrikannya di dalam sini ya. Jadi emang harus terjaga dari atau terhindar dari air ya. Bersihkan air. Bersihkan air. Nah pastinya ini Pak Arief. Kalau saya perhatikan. Kalau udah masuk ke sini jadinya terjaga ya. Iya. Ini terjaga nih pemirsa. Jadi tidak ada covernya nih pemirsa. Jadi tidak akan masuk air ke dalam si komponen listriknya. Dinamo ya betul. Komponen listrik atau dinamo yang dibawah nih pemirsa. Jadi memang sudah didesain khusus ya. Betul. Supaya mesin ini terlihat awet nih pemirsa. Bukan terlihat saja. Memang sudah banyak yang melihat. Sudah emang sudah terbukti. Emang mesin SKD 100 dari Maxindo itu awet nih Pak Bersa. Nah berarti kadang suka lupa nih Pak saya untuk masang kembalinya. Jadi kalau masang kembalinya gimana stepnya. Ini dulu. Jadi dimana. Jadi untuk pemirsa mau tau kemana dimana sih. Kemudian gak ada lemahnya Pak. Gak ada lemahnya ya. Namanya kan pemakaian musik. Kalau dipakai itu kan lemah kan habis. Nah ini batuk gerindanya. Ini paling dibatuk gerindanya aja. Batuk gerindanya akan terkikis ya. Ya terkikis. Karena kan sering di press sama ini. Di press. Oke. Oke. Ini Maxindo ini menyediakan juga untuk. Spare partnya ya. Spare part batuk gerindanya. Oke nah pemirsa. Jadi. Oke. Nah kita langsung. Oke langsung dipasang aja Pak. Kembalikan lagi. Oke saya coba ya. Ini ada lubang ya Pak. Ada lubang ya. Ini ada lubang ini. Nah ada lubang kecil sini. Nah dia dimasukin ke sini Pak. Oh dicocokkan ya. Nah ada sepinya. Oke. Kayak gimana kalau saya. Ya ini dia kesini. Ini dicabut aja karetnya. Oh karetnya ada. Jadi bisa keliatan. Oh iya. Oh iya bisa keliatan ya. Oh iya udah masuk nih Pak. Masuk ya. Masuk. Pasang karetnya. Karetnya. Nah karetnya ini fungsinya untuk apa nih Pak. Jadi sebagai. Menahan. Menahan betul. Menahan si apa. Supaya nggak rembus ke bawah Pak. Menahan si ininya juga ya. Saringan. Menahan saringan. Nah saringannya ini. Dapet nggak Pak. Nggak dapat Pak. Satu. Dapet satu. Satu aja yang udah terpasang. Oh nggak dapet ininya ya. Dapetnya nggak. Tapi Maxindo ada. Maxindo menyediakan. Terus karetnya. Tapi kalau karetnya. Jarang terjadi ya. Jarang sih kalau karetnya. Cuma disitu aja Pak. Disitu aja ya. Berarti gerindanya begini apa begini nih Pak. Karetnya di atas seperti itu. Oh seperti ini ya. Matanya di atas. Matanya di atas. Oke. Jika seperti ini. Apa. Kunciannya ya. Kunciannya. Angka 6 nya. Ini pertama kali saya. Merakit ya. Atau memasak. Mesin. SKD 100 ini. Oke. Lalu dikencangkan bukan kunci 14. Kunci 14. Lalu saya siapin. Siap. Dapet kuncinya nggak nih Pak. Kunci nggak Pak. Oh nggak ya. Nggak. Kirain dapet. Oke. Seperti ini udah pas ya. Udah. Nah berarti apa nih. Tutupnya covernya. Covernya. Oke. Jadi jangan sampai. Gini Pak. Untuk pemasangan nggak. Tapi juga tekniknya Pak. Pemirsa. Jadi ini kan buat ampas nih. Disini. Jangan sampai bertemu dengan hasil. Oh. Jangan seperti ini nih. Oh iya iya iya. Nanti tabrakan nih. Oke tadi saya begitu ya. Iya. Coba dia harus berlawanan. Berlawanan. Jadi hasil di sini. Ampas di sini. Oke iya iya iya. Sebelum. Oke oke paham paham paham. Ini gimana diputer? Ya diputer di sini sampai bertahan. Sip. Oke udah. Tinggal di kunci. Kunci ya? Ya. Oke. Siap. Di kuncinya seperti ini. Wah. Ya. Ini pemirsa. Saya nih pribadi sebagai yang awam nih ya. Atau sebagai yang ingin berusaha atau sebagai konsumen. Saya merasa kalau memiliki mesin Maxindo SKD100 ini. Dari cara pengoperasiannya. Masukinnya. Terus. Hampasnya dimana. Hasil dimana itu sangatlah mudah. Itu yang pertama. Yang kedua nih pemirsa. Yang kedua adalah. Saya mendapatkan tips lagi dari Pak Arif ini. Dari teknisi. Cara untuk pembersihannya gampang nih Pak Mirsa. Ya. Tinggal dibuka saja kuncian seperti ini. Kuncinya sudah dibuka tadi. Terus diangkat. Terus dibuka dengan kunci 14. Nah. Terus gerindanya diambil. Kampasnya diambil. Dicuci itu pemirsa. Jadi sangatlah mudah. Untuk cara pemasangan kembali juga sangatlah mudah. Jadi ada. Apa? Step by stepnya. Step by stepnya itu pemirsa. Jadi. Segmen kali ini. Udah dijelaskan detail. Untuk cara pembersihannya. Cara pemasangannya. Segalanya. Semuanya udah dijelaskan nih pemirsa. Satu lagi. Satu lagi. Nah. Mesin ini dilengkapi dengan bantalan karet. Bantalan karet. Oh iya. Jadi safety Pak. Gak akan ada induksi ke badan. Instruksi ke badan. Nah. Oke. Dan juga dilengkapi dengan. Apa? Fuse pengaman Pak. Fuse pengaman. Ini tombol merah ini. Oke. Jadi misalnya kalau mesin mengalami beban lebih. Dia akan mati sendiri Pak otomatis. Otomatis. Dia akan keluar nanti si merah ini. Betul. Jadi. Untuk dinyalakannya kembali. Ini harus ditekan dulu. Ditekan lagi merahnya. Jadi dia akan menyalakan lagi nanti. Pokoknya aman mesin ini Pak. Pak kalau ini dari beratnya enteng ya. Lumayan sih. Lumayan lah ya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.